Intro 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 Ini termasuk Pulau ini tidak ada aja Ini Pulau umum Pulau tahun Tahun Winnie Tahun Winnie ini dimasang satu Muharram Ini itu kulau telah takdirkan Karena satu Muharram nanti Pas tanggal 26 November Itu kalo gak salah waktu Itu kulau telah Pasurwan Kulau ini 3 bulan yang lalu Wonton rombongan berisang yang Pasurwan itu dulu Santrinya Bapak Umur-umurnya Bapak sekitar umur 60-50 Itu karena dulu dibina Bapak ngaji Qur'an itu Karena saya warisnya Mereka minta saya satu Muharram Mulai buka ngaji teman-teman Mereka minta misalnya satu tahun Sekali gak paksa Misalkan Nanti kalau saya sibuk Seumur-umur pisan Seumur-umur pisan Nanti Kulau Tapi nanti Kulau tetap Sholat atas beda Terus maka jenam jamaah Biasa Biasanya Terus nanti Yang buat jenegada Wajib pateng dalem Kulau sholat atas beda Kulau pimpin Kulau kepengen Hubungannya Hubungan Sijet Memang hubungan Sijet itu dimulai Lewat ilmu Lewat Kayak saya ngaji Pastir Karena ilmu saya yang paling original Terima kasih Apapun Hebatnya Hikam Hayatu sahabat Kitab-kitab yang kita baca Turi Itu kehebatan yang terbatas Sehingga mudah kita Jadi kadang orang-orang itu salah pahami Orang ketika ngaji hikam Ngaji Hayatu sahabat Pokoknya kayak ngaji saya Turi ini Itu memang orang lebih mudah paham Karena ilmunya manusia itu terbatas Sehingga orang itu mudah kuat Tapi sebetulnya yang hakekat ilmu itu Ya di Quran itu Meskipun kadang kita ada saham Gak reka reka Tapi itu Hakek kotul ilmi Semua ilmu ya ada di nebo Saya ini pernah khatam hikam Pernah khatam isyap Beberapa kitab tak tahu pernah sahabat Itu memang enak Dan saya lebih merasa nyaman Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang Dalam kondisi sosial nyata Misalnya begini Ruhin melarat itu tidak apa-apa Itu tegir Orang roh kota Orang roh rumah sakit Gak roh nomor Tilpun rumah sakit itu tidak apa-apa Itu tegir Tegirnya orang khusus Orang merarat itu orang roh Kayak ada aja apa-apa Ini normal-normal saja Tapi sifat khusus ini akan hilang Saat ibunya sakit Atau istrinya sakit Ngetorong rumah sakit Dia ada di duit Dia sulung konjong Dia ada dipercaya Tekan alamat rumah sakit Dia orang roh Tilpunnya Nanti status khusus jadi Jadi Paham Makanya santri-santri Yang ngasih aku Provokasi Jadi Status khusus Itu bisa hilang Dalam kasus sosial yang Yang Makanya saya ini jadi Kiai Saya ini mulai dulu Terkenal orang Halim Kenapa saya harus kerja di Cipjang Aku orang-orang saja Saya misalnya khusus Mungkin orang legus Pak Halim ngasih ini istiqomah Itu ya begitu Dalam kondisi normal Mungkin saya dipuji demikian Misalnya anak saya sakit Parah Atau ibu saya sakit Parah Ngetorong rumah sakit Dua dua Mobil gak dua Alamat gak dua Relati Nanti status saya ini Bukan orang Halim yang istiqomah Uang haho Uang narko Nungung ibu Nungung anaknya Nungung anaknya Disini ini terus Terjadi kesalahan Dalam kitab-kitab tasawuf yang Senang-senang Makanya Saya mohon yang senang saya Ngaji saya paling inti tetap di kursa Meskipun Qur'an itu ada yang kadang ada pornografi Itu hal yang nyata Orang tak tahu itu malu membicarakan pornografi Tapi kalau Qur'an biasa saja Jadi misalnya di Qur'an itu ada ayat Misalkan khasul lakum Faksuh harta kum Anasib Dujuhmu tanjur Saya mau caranya Cuma caranya Mempunyai Nganggu coro paling liar Tak karutmu terserah Itu ya nyata Karena apa yang bisa menghilangkan Yang menghilangkan Saksoleh-soleh itu Bawa nafsu Dan Jalan menghilangkan nafsu itu Libidonya dia harus ditumpahkan Dan itu yang halal adalah Apa Bu? Artinya itu harus dibicarakan Bawa yang bisa menghilangkan Adalah Bu Itu dibicarakan Daripada gue Wiritan sama yang lain yang pengeran Jeputnya sampai nafsu Bagaimana? Saksirnya sampai nafsu Puncaknya wiritan Kusinamahsinan suaraku Kalo tak ngelohon widadah Dia ada pengeran Mereka kakaknya naku Jeputnya Kakaknya nampok? Ya 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 lah kurang ngajar Artinya ternyata Dibalik kekhususan dia Ada pornografi yang terbitan Ternyata Atau jujur Berpengheran Dari awal ngelohon ibu Ternyata Makanya Imam Wizzali mencocokkan Ini contoh-contoh Gula tuh sufiah Orang-orang sufiah yang ekstrim Sama masalah uang juga gitu Kalo ngekhusuk kata umur gawin Yakin nak rizkiku teko lewat wiridah Namain wiridah Tapi nak hati ini Aku bolat-balik wiridah duit teko Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridahnya dia Dengan tiwales rupa-rupa aneh selama ini duit teko Semakin sering ngonor duit teko dewi Semakin semangat wiridah Namun gua juga beri dana jaspleng Terus dari pengeheran Jasplengnya dibeli ukurannya Di sini nih yang saya makanya Saya tetap berpendapat Ilmu terbaik tetap al-Quran Al-Quran ini jujur gak saya Kalo orang ingin cari rezeki ya kerja Menurut kalo anti mati tetap kerja Bahkan saya sampe sekarang menanamkan anak-anak saya Kalo ditanya tamu Bapak dimana ya Sejapnya kalo saya ketik saya ya kerja Malah kata santri sihir batkul Apa yang di dalam Apa siapa aja Karena bapak saya Anak saya itu gak tau Apa itu apa itu Ya gak kena ya Makanya saya memang bapak Anak-anak kula yang di dalam Malah dua setengahnya yang janja putri Saya gak punya apa Kalo bapak punya Wadah lah Ada si santri kan Nguninya bapak gak sopan Berarti tak kau ya Habar Gila Anakku ini Saya gak punya apa Habar Nah ini ini kula cerita Nanti biar sampean tau silsilah ilmu saya Saya ini umurnya sudah 40 lagi Makanya hijau saya Saya mulai sekarang Ya dan saya paling sering sholat-sholat Itu ya sekarang Itu begini Misalnya gak Dan ini yang masalah nyatanya Kula nunggu akhir-akhir ini Biasanya ya jina ukuloh tiap hari gitu Cuma akhir-akhir ini lebih Intensitas saya lebih Lebih jina Ketika saya baca hadith Termasuk alamannya kiamat Itu banyak jina Yang kedua itu Wahyur fa'ul ilmu Dan ilmu itu hilang Ilmu itu apa? Hilang Mirukuloh Bada itu di Bukhari di musim Itu nangis sejadi-jadi Ulang berilang hadith itu nangis Dan saya takut Anak-anak saya nanti Anak cucu kita nanti Akan ngalami Masa kebodohan masal Kebodohan masal misalnya gini ya Nanti kalau ulama itu gak cerewet Kadis kuloh Gak mau ngomong hukum Itu nanti ulang kuolak balik Jadi misalnya begini Ini saya ngomong di mana-mana Pertama sama santri-santri Saya ngomong di mana-mana Dalam kasus maksiat itu ya ada etika Misalnya orang yang diniklap Atau orang yang misalnya yang ngorder Ngorder orang nakal misalnya Itu juga ada aturannya Misalnya Rogen daftar dulu ya Rogen yang dapat dulu Sekarang itu Mustafa Saya itu Mastri Nanti yang dilemah antri Namanya anak baik Rogen itu anak baik Gak mau ngomong Antri Nanti yang Trantaksi dan bayar Namanya anak baik Merkodek ini ya Katil jina ya bayar Namanya anak Baik baik Kewatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang Nanti kemaksiatan sudah ada-ada Sehingga orang mau dilemah anak baik Ya tetap sirat tapi dilemah anak baik Karena dia jinanya yang bayar ya mau Antri Faham ya Orang melihat konser Konser yang pornografi Yang mempertontonkan Aura Kalau masuknya pakai tiket Namanya Pak Penonton baik Tapi kalau munggu-munggu Tribun gak ngakut tiket Penonton Jelek Padahal diorang Allah sama jelek Gak mengerti Lo pornografi Faham ya Ilmu itu pasti nanti hilang Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah Wahir faul ilmu Ilmu itu nanti hilang Oleh etika sosial Meskipun dalam etika itu Terjadi keburukan agak Agak Itu yang paling sangat takut Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan Jadi tadi Orang nonton korter pornografi Asal kamu bayar Dianggap penonton Baik Pasti maksudnya Rasulullah itu begitu Itu di sara-sara tidak ada Tapi saya memahamin begitu Nanti pasti hilang Makanya saya bersumpah Sampai saya mati pun Saya akan ngomong alat Meskipun orang-orang kayak saya itu Tidak populer Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya Meskinya dari pidatul Sekarang saya ditutup Adakah yang ditutup Bukankah bidatul Ini kalau pidatul tidak pidatul Nanti tidak memahamin Saya tidak jawab dengan Tidak siap Mengerlukan kepada saya Jawabanku gak usah aku segera Ragnos atau aku Ragnos ya aku tetep sering kudatur semacam-macam gak gini terus kalau tenangkan, jadi nanti wahir faul ilmu itu begitu ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika etika dalam kemaksiatan tadi makanya saya pernah punya sandri dia itu punya toko, ya toko-toko tuanteng ya, dia ngeluh ke saya coba, jadi Dewi ini kan jadi uang seolah itu putar nyali jadi cerita pegai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya dia gaji negeri, rasanya tersinggung, jadi biasa anggapnya mau ngarpel pengeran jadi raga itu, lalu kemudian lombor itu 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 satu murah dia itu punya toko ya itu pegai PNS, kira-kira-kira gara-gara dia, lalu itu lalu itu, uangnya ya rohkan seorang teori sandri buka orang jadi ngero jadi ngero tapi pembeli yang baik mergoh, mbak lalu ditodok seolah begini, seolah ini jadi ngero dan pembeli yang tidak beri wangnya maka ini proses maka orang jadi mesti mesti manti ini orang rapat di sholah maka itu rapat di sholah beri korok PNS orang yang tidak salah mereka harus di protes PNS pengurus medjir pengurus medjir di sumbangan yang terkenal korupsi atau terindikasi korupsi ngubang 10 juta yang tukang etikah sepulau WGGR Kakakaruan akhirnya pengurus medjir terbiasa nganggep itu orang BF bergoyumbang 10 juta yang tukang etikah penyumbang itu ya termasuk nanti itu zaman itu karena pendapat saya itu tidak populer orang bisa ingin ke saya semua karena pendapat saya ada tidak populer saya ada saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas meludang mungkin ada sebagai jemaah sini yang itu orang tetangga saya rata-rata di rumah saya tapi kalau di acara saya ngomongin acara ini tidak enak acara ini tidak dihudang saya ingin hudangan bayar-bayar itu tapi saya ingin bayar itu saya ngomongin saya ingin di acara saya ingin menganggur itu saya ingin orang Rappopo saya ingin demi anakku jenuh rata itu malah api itu ajaranku saya ingin menginginku tidak mengagum acara tapi orang tetap segera itu tetap segera itu tapi saya tidak tersinggung nanti kan teman tidak nah ini saya ingin terus yang ketiga contohnya gini saya ingin menginginku saya ingin menginginku saya ingin menginginku 5 tahun Bapak-bapak 2000 ini memang menginginku orang yang menginginku orang yang menginginku masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap tidak pati pintar itu di pondoknya Kalau itu iya jadi melihat mungkin 심an kamu nganaoffsampan hanya yang baik hormati saya ingin menginginkan dengan Islam karena saya ingin menginginkan dan semua orang yang bagianahaha saya ingin menginginkan sampai di sini saya agak ini saya ingin menginginkan saya ingin menginginkan kami ingin mem Swah Start saya ingin menginginkan lalu ini setelah itu tidak katil monto di sana karena tak magi-magi itu uang silombong itu uang melarat ya orang melarat tidak tamat anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum yang tidak baik dipon yang menyelamatkan hati saya itu satu yaitu tadi kenapa di Al-Quran diulang-ulang jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan nih bagi teman-teman yang mungkin disini ada PNS ada orang-orang yang biasa punya selera elis cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi dalam dari Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh jadi misalnya saya sebagai orang alim dipondoi ruhin dia sudah misalnya idiot melarat aneh-aneh dipondoi masri misalnya melarat aneh-aneh dipondoi mustofa melarat gak paham kalau dalam teori pendidikan modern dimana butuh debit unggulan ini tuh gak masuk semua karena sudah ada bayar idiot ngawur aneh-aneh itu kan repot nah itu kan repot jadi kamu ini santri kalau mustofa yang ini terus ratau dalam tempe lah kok dia ini rasulat keblia dia ini rasulat keblia dia ini rasulat keblia dia memang dia mesti gak serima deh dia yang rasulat keblia misalnya satu rupiah kelas keblia kok rabat jia? kalau dia itu kartu jia itu ideal nggak itu kartu jia? padahal jia ini khususur rabat jia keblia gak pernah merjauh ngurusin ini tetap kelaparan nah ini contoh nanti suatu saat ada herat sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna tantrinya iqonya bagus sesuanya iqonya apa? bagus pola sosialnya bagus pembayarannya apa? pembayarannya apa? nah terus akhirnya pondok-pondok kesanannya kan kejumah pembayar herat bagus kotaknya gak bagus perilakunya lu mau mau aku kuras disangoni pengeran wa amilu soliqat ngurumat rohinu amilu soliqat ngurumat mustafah ya amilu gua seorang muridu seraget jubung tapi karena saya punya semangat sarani Qur'an yang penting aku amilu ya sudah Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat mahtri lewat ngurumat rohin ya sudah selesai masalahnya terus nombok? semangat kenapa Qur'an ngulang-ngulang wa amila soliqan diulang-ulang wa amilu soliqat penting dalam hidup itu amilu gua pernah ini ceritanya apa? saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya artinya tipikalnya ya kayak saya orangnya alim terus ya ikhlas itu cocokan jadi ya Allah yang tahu gerbong kalau yang alimnya tak puluh ya alim itu apa? ya butuh anaknya gede ya waduh ini kan buka kerduk itu kenapa? kisahnya apa? eh ini ngasih orang tua-tua jeneral aku kan mau nge-enjoy it lah tau tak kau ini kan ada SBC yang ada menteri yang ada di TV yang ada di TV yang ada di mulia ini buka lah yang ada di rata untuk menteri yang ada di mulia ini yang ada di mulia ini itu sekarang ini pahlawan misalnya ngurumusnya ekonomi ada pertumbuhan apa? jadi dia tahu orang-orang yang ada di rumah yang ada di rumah yang ada di rumah waktu lama ya sepertinyahmm lihatlah pokokt kita gigit kamu есеспособ Uция kita gigit jadi kita ada masyarakat kita harus di gaji ke presiden gajinya menteri, gajinya bupati gak ngamal segera ini ngamalnya, ini pasti ada tugas ngamal teman anak kita, berkurangnya sehingga tapi rupanya uji laman buku kaget, buku kaget, buku kaget, tak rusak ya dada buku kaget, tak langsung dada sanduk itu sehingga kaget, kaget ini mobil tak rusak itu cerita, ada protes, ada nyata ini laman buku kaget ini cerita laman buku kaget ini jenazah, jenazah dimantau karena latar belakang saya kan kagetan saya sudah pernah menyiap rataan keburu dia artinya saya lebih terbiasa ikhlas laman buku kaget, aku mau ikhlas kan lebih baik dibangkir dia kan kagetan, buku kagetan, buku kagetan laman buku kagetan, buku kagetan, buku kagetan laman buku kagetan, buku kagetan, buku kagetan akhirnya saya itu agak orang cempurna cuma kalau kagetan, buku kagetan, buku kagetan saya akan kagetan, buku kagetan, buku kagetan saya mulai alit sebagai orang mu'min saya pengiraan saya, Allah subhanahu wa ta'ala, hubungannya saya akan kagetan, buku kagetan ya kalau pengiraan saya, Allah bari bacaan saya ini menolong temut yang kebulat atau menolong anak epitik yang kebulat yang juru bawan yang tidak ada itu saya merata ibadah mereka mengamalkan saya di sisi ya tetap ke sisi Allah ada orang melarat, tidak bisa makan terus saya ke duit, di mangewa, kelar mati itu saya merata ibadah, mereka yang biji saya, Allah kalau mereka yang biji kan wartawan saya ini seorang mu'min yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan ini kan, kok mau coba kekuat ini kayak kepingin, ngubah tinggal itu tapi kalah memang kekuat kalah kekuat gak artinya kenapa kiai kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil kadang mau ngekai santri melara terantok wedel kadang ngekai iman itu karena iman iman sama aturan dasar sekecil apapun anda amal di nilai Allah ini penting kalau aturan nanti ada ada kebutuhan dimana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan kuota pangan cukup bulog cukup padahal kakekat yang mempertahankan pangan itu siapa kalau berindividu ada tukang becak miskin dia hari itu gak bisa makan ditolong sama tukang becak diutani 20 ribu anak istrinya jadi jadi apa? dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah semaknya tukang bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel pertinta meskipun saya ngakui fungsi mereka tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan tak pernah juga diperlukan kalau saya ngakui fungsi mereka mereka juga harus ngakui fungsi makanya saya itu kalau melihat petani di sawah dan itu sebagian anak-anaknya mondok di sawah itu kalau saya nyeritani pak yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu itu hanya rapat ketahanan pangan saman sebagai petani yang tulen itu yang hakikat mewujudkan pak saman jangan tercihasi saya dan di mata Allah andalah yang mempertahankan pangan karena anda belum jadi petah jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bambar dengan saya berarti saya mengerti menteri pertanian ya kalau menteri kan laporannya sama presiden kalau tampilan tak laporannya nah ini khasnya ulama saya nanti takut nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya nanti yurfaul ilmu ilmu itu hilang ini yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ada menteri pak pangan saya ngakui mereka berjaya tapi kalaupun mereka berjaya kan sedih gaji ya nah yang mungkin sedih gaji dong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih